Proyek pengerjaan Jalan Tol Soreyang Pasir Koja, Soroja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang ditargetkan selesai setahun lalu, ternyata tidak kunjung selesai. Apa yang menjadi kendala? Kapan tol ini bisa beroperasi? Seperti ini kondisi proyek Jalan Tol Soreyang Pasir Koja, Soroja di Kabupaten Bandung. Kondisi Jalan Tol sepanjang 10 km ini baru mencapai 76 persen. Padahal pembangunan fisik yang dimulai September 2015 ditargetkan selesai sebelum pekan olahraga nasional tahun lalu. Molornya pengerjaan membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek terganggu. Ya merasa kita agak keganggu aja, soalnya kan kebisingan. Kalau tengah hari jam 12, jam 1 debu gitu kan. Warga pada-pada ngomong jalan rusak kayak gitu aja. Ya pada nanya sampai kapan mau selesainya. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto, seharusnya proyek tol Soroja sudah tidak ada kendala. Masalah anggaran sudah siap. Masalah pembebasan lahan juga sudah selesai. Namun pihak kontraktor tidak kunjung menyelesaikan proyek yang seharusnya selesai sebelum pelaksanaan PON bulan Juli 2016. Kontraktor nih yang harus kita soroti. Kalau nggak mampu ya jangan mengambil peran yang lebih besar. Nah ini tentu kaitannya dengan setahu saya hari ini yang mengerjakan adalah BUMD. Salah satu anak perusahaan BUMD-nya Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan baru akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terkait proyek tol Soroja. Kalau sekedar memarahi, ngambek, gampang gitu. Justru yang kita ngelakuin ingin solusi, buru-buru segera gitu kan. Kalau baju tingginya kan oke, tertentu bebasan sudah beres gitu. Kendalanya masih apa lagi itu? Ya, saya tidak tahu kendalanya. Apakah kendalanya kuari, ya apa kendalanya lahan belum selesai, kita nggak tahu. Makanya perlu dijelaskan lebih jauh. Pemegang konsesi, jalan tol ini adalah PT Citra Margalintas Jabar. Perusahaan ini mengakui lambatnya proyek tol Soroja karena sejumlah kendala. Tol ini sama sekali tidak ada bukit. Semua sawah. Sehingga praktis kami melakukan penimbunan. Dan banyak juga luar biasa menurut kami. Sampai 3 juta kubik. Nah itu yang memang kami akui. Kemudian juga dari kuarinya sendiri, untuk menuju ke lokasi proyek, itu juga ada kendala. Ijin galiannya, lokasinya juga pendek-pendek, tapi jalannya bekecil-kecil, sehingga hanya 58 kubik. Sehingga kami terpaksa mengadakan pendekatan-pendekatan pada tanah-tanah yang jauh-jauh. Itu yang kami lakukan. Pengerjaan tol Soroja oleh PT CMLJ menggunakan anggaran untuk konstruksi sebesar Rp1.145.000.000.000. Dana konstruksi merupakan investasi dari tiga perusahaan, diantaranya PT Citra Marga Nusa Persada, 65 persen, BUMN PT Wijayakarya 25 persen, dan BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana 10 persen. Sementara untuk pembebasan lahan dengan anggaran Rp700 miliar merupakan kewajiban pemerintah pusat. Saat diserahkan ke PT CMLJ, proses pembebasan kurang 11 persen. Kekurangan ini diselesaikan PT CMLJ dengan dana talangan sebesar Rp75 miliar. PT CMLJ menargetkan tol Soroja. Selesai dikerjakan pada akhir September 2017. Robishovan Amin, Bandung.